Gerakan Celine Evangelista jadi tukang pijat tidak kalah dari Bima Aryo pamer asik retak abal-abal. Basa basi Mendadak arti Celine Evangelista menjadi tukang pijat bahkan jana Stephen Willem itu pamer pijat retak abal-abal yang biasa dilakoni Bima Aryo. Hal itu terekam dalam konten terbaru Celine Evangelista bareng Bima Aryo pencetus konten retak abal-abal. Pada tayangan di channel Youtube terbarunya Celine Evangelista memamerkan praktek terapi retak abal-abal namun yang menjadi pasiennya adalah Bima Aryo. Tidak segan-segan Celine menyentuh bagian tubuh Bima Aryo. Tes pertama yang dilakukan Celine Evangelista terhadap Bima Aryo adalah tes kekuatan. Tangan dinaikkan lurus terus kasih tekanan ke bawah terus tahan sekuat-kuatnya ya ucap Celine Evangelista. Selanjutnya mantan istri Dearly Eidel dan Stephen Willem itu mengetes jari Bima. Celine memegang tangan Bima Aryo dimulai dari jari kelingking ketika memegang jempol maka bunyi kretak pun terdengar. Lalu Celine mengkretak bau kiri Bima Aryo seketika Bima Aryo memuji hasil kretakan dari Celine Evangelista. Praktek berlanjut ke bagian bau kanan hingga tulang belakang ini yang gue harap sih. Semoga lu bisa melakukan dengan baik ujar Bima Aryo. Dalam keadaan Bima Aryo tidur tengkurap Celine Evangelista membenarikan diri duduk di atas punggung Bima. Sembari melakukan kretakan di tulang belakang Bima. Wow sumpah enak banget gila. Itu enak banget parah. Itu lebih sukses daripada tempat kretakan gue serius. Gue gak bohong puji Bima Aryo atas tindakan Celine. Nah mungkin buat teman-teman yang mau dikretak-kretak sama aku bisa komen di bawah nanti aku samperin. Celetuk Celine Evangelista dalam video Youtubenya. Video Youtube Celine Evangelista tersebut sontak dibanjiri komentar netizen. Beberapa diantaranya menyebut jika Bima Aryo menang banyak. Kapan lagi dapat pijet dari Celine? Menang banyak Aryo ujar akun Ronald H. Suarsirnyors. Enak banget jadi lubim saud samsul arifin. Celine kalau udah nikah lagi jadi udah bisa kretak suaminya nanti saud akun zakati. Gak kebayang bahagianya bisa memiliki Celine ujar Khairul Zidane dengan emoji tersenyum. Selin Evangelista foto tanpa filter netizen heran dilepas Stephen. Baru-baru ini Celine Evangelista memamerkan foto terbarunya di akun Instagram. Dalam foto yang diunggah Celine memamerkan potretnya tanpa filter wajah. Tampil dengan dihasan wajah natural pengampilan Celine menyedot perhatian. Celine mengaku sengaja memposting foto tanpa filter itu untuk mengabulkan permintaan netizen. Mengingat kata Celine didinya terbiasa panjang foto menggunakan filter di media sosial. Karena aku suka pake filter jadi banyak yang minta sekali-sekali jangan pake filter. Iya deh. Kalau gitu aku foto gak pake filter cuma kamera HP biasa. Haha tulis Celine. Berikut ini potret Celine Evangelista tanpa menggunakan filter. Satu dalam foto pertama yang diunggah Celine Evangelista dirinya terlihat senyum. Celine terlihat mengagumkan lantaran menggunakan riasan natural dengan lipstick berwarna pink. Dua dalam foto berikutnya. Celine nampak terlihat berada di dalam mobil. Dia berpose senyum sambil memperlihatkan cincin yang ada di jarinya. Tiga dalam foto terakhir Celine yang terlihat menyebabkan poninya menggunakan tangannya. Celine juga terlihat memberikan senyum manis ke arah kamera. Komentar dari netizen. Tidak sedikit dari netizen yang mengungkap bahwa Celine Evangelista tetap cantik meski tanpa menggunakan filter. Filter gak filter masih saja sama cantik banget komentar netizen. Tidak pakai filter tetap cantik kok ujar lainnya. Stephen William punya bini cantiknya kayak gini. Kenapa lu lepasin sih? Hadeh bikin pari-adih bingung ujar lainnya. Pakai filter or gak pakai filter tetap cantik banget ujar lainnya. Cantik banget kalau gak pakai filter aja udah cantik. Segini apalagi pakai ungkat lainnya. Cantik banget seperti diketahui Stephen William dan Celine Evangelista saat ini telah bercerai. Keduanya resmi bercerai pada tanggal 18 Oktober 2021. Celine dan Stephen menikah pada tahun 2016 selalu. Resmi bercerai di tahun 2021 ini. Kabar mengenai percerahan Stephen dan Celine rame diperbincangkan warga net dan diberitakan oleh banyak media. Hasratnya gak dipuasin Stephen. Celine Evangelista belak-belakan butuh pasangan yang bikin puas diranjang. Biar merasakan seks sesungguhnya. Arti cantik Celine Evangelista mengaku. Menginginkan pasangan yang bisa membuatnya puas diranjang. Pasalnya selama ini ia tidak memiliki fantasi seksual. Bahkan menyebutnya tidak jago diranjang. Butuh pasangan yang bikin puas diranjang. Benarkah selama ini Stephen William tidak bisa puaskan hasrat seks Celine Evangelista saat berumah tangga? Hal tersebut diungkap Celine Evangelista saat berbincang dengan artis kontroversial Nikita Mirzani. Mengetahui Celine tidak punya fantasi seks dan tidak jago diranjang. Membuat Nikita Mirzani geleng-geleng kepala melihat kepolosan mantan istri Stephen William itu. Celine pun tidak malu-malu minta dibimbing dan diajari oleh soal sensitif orang dewasa itu. Nikita sendiri tidak menyangka janda empat anak itu ternyata adalah perempuan polos. Tidak benar-benar mengerti akan sensasi terenak seks. Fantasi terenak kamu saat apa sih? Serobot Nikita Mirzani tanpa bahasa basi dikutip dari vlog terbaru milik Nikita Mirzani di Youtube. Mantan istri Stephen William itu lantas menjawab dengan mimik polosnya bahwa dirinya tidak mengerti akan fantasi seks. Aku tuh gak begitu. Makanya ajarin dong gue gak ngerti kayak begitu-begitu jawab dia polos. Nikita langsung geleng-geleng kepala dan tertawa geli. Celine ternyata anak baik-baik yang gak nyangka kata Nikita brengsek tapi apa adanya seloro Celine menimpali. Pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah bombastis. Nikita memberi dua pilihan atas keahlian Celine yang jago menyanyi atau jago di atas ranjang. Kamu jago diranjang atau jago nyanyi? Tanya Nikita penasaran. Lagi-lagi wanita belas teran Italia Indonesia itu mengelak bahwa dirinya tidak jago diranjang. Ia kemudian minta diajari oleh Nikita. Aku tuh gak jago gimana-mana. Makanya ajarin dong apakah anak terlalu sibuk urus anak jadi gak ada kepikiran ke arah situ atau sek ungkap Celine. Mendengar jawaban ambigu itu Nikita lalu mendoakan Celine agar secepatnya mendapat jodoh penghanti Steven. Mudah-mudahan satu hari nanti dapat jodoh yang doyang begituan karena itu nikmat banget lanjut Nikita. Celine pun mengamini harapan Nikita ia pun menginginkan pasangan yang bisa membawanya pada kenikmatan ranjang yang sesungguhnya. Iya, supaya gue bisa merasakan sik yang sesungguhnya dalam bruma tangga. Selama ini sama laki gue nikmati aja. Gak yang gimana-gimana. Tuka Celine tersenyum banja. Tuka Celine tersenyum banja. Terima kasih.